Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube Bobby Speck Rare Item Kali ini kita mau mengupgrade Suatu mobil yaitu Honda Mobilio tipe RS Tahun 2014 Projectnya ada di bagian interior dan juga ada di bagian Eksterior, untuk di bagian eksterior Spionnya kita bakal upgrade dengan Yang tipe RS yang terbaru Ini basicnya udah RS, cuma ini yang gen pertama Dimana kalau gen pertama Itu spion standarnya dia belum retract Oke, nah ini lagi dikerjain Dan untuk di bagian interior, itu juga kita Pasangin stirnya dengan yang Karbon, jadi lingkarnya kita upgrade Dengan yang karbon, nah untuk bagian eksterior Selain spion, itu juga Kita bakal pasangin cover engine Karena di bagian bawahnya, ini dia Bagian mesinnya itu masih bolong banget guys Jadi dia itu riskan masuk Kotoran, atau binatang Dan lain-lain lah Kedalam mesin utamanya ini, makanya Kita bisa meminimalisirnya dengan cover engine Yang tentunya original Honda Semua yang kita pasang disini dia original Honda ya teman-teman Nah untuk pengerjaannya kurang lebih sekitar Mungkin bisa sampai 2 jam ya Karena untuk pengerjaan spion itu cukup lumayan lama Karena kita bakal bikin lagi Perkabelannya biar lebih mantep Oke, itu dia guys Sebagai kalian yang punya mobilio tipe E Ataupun tipe RS yang gen lama Silahkan upgrade spion kalian Ataupun kalian mau upgrade tampilan depannya Itu juga bisa Kita ikuti terus progres pengerjaan Terima kasih telah menonton! Nah untuk setir standarnya udah kita bongkar Kalian bisa lihat ini Tadi juga udah di videoin ya Tampilan setirnya sebelum kita bongkar kayak gini Jadi yang kita ganti Cukup lingkarnya aja guys Karena memang lingkarnya ini dia udah parah nih Dia bahannya karet tapi dia grepes juga nih teman-teman Tuh Udah terkikis ya Nah ini kita gantikan dengan yang carbon panel Nah untuk spion Ini dia spionnya Ini spion mobilio gen pertama Atau yang tahun 2014 Dia itu belum retract Dia itu kalau dilipat kayak gini nih Nah Dia itu belum ada mesinnya di dalam Jadi masih manual Tuh Oke Cuma dia memang udah ada lampu sen Dan dia untuk kacanya Dia udah bisa disetting pakai tombol Cuma lampu sennya dia belum yang LED kayak gini Masih yang standar Oke Terus ini juga nih Bakal kita ganti juga nih Tombolnya Ini tombolnya kan dia belum ada tombol retract ya Jadi kalau beli spion di kita nih Udah kita ganti dengan yang Original Honda nya Nah ini lagi dikerjain nih Oke guys Kalau genas kekai Nah ini pekerjaannya udah hampir selesai ya Untuk spionnya udah kepasang Tadi juga kita udah masangin Cover engine nya Temen temen bisa lihat dulu cuplikannya Jadi bagian bawah mesinnya Sekarang udah ter cover Dengan cover engine Nanti kita bahas untuk lebih detailnya Tapi yang jelas Di bagian dalam Yuk masuk Di bagian dalam Lagi pergantian panel stir Jadi ternyata Owner dari mobilio ini Juga menggantikan Panel yang ada di tombolnya guys Jadi panel yang karbon Ini lagi dibuka lagi Tadi kan rencananya Owner dari mobilio ini Menggantikan lingkarnya aja Tapi setelah melihat Panel yang ada di tombolnya itu Udah mulai rusak Udah mulai pudar Akhirnya Owner dari mobilio ini Menggantikan jadi yang karbon Nah itu terpisah lagi ya temen temen Yuk kasih ini lagi Nah ini kita lagi ngelapin Spion nya Biar kincelom lagi Oke Oke guys Udah selesai kita Pekerjaan di mobilio Tipe RS 2015 ini Sekarang spion nya Kalian bisa lihat Ini udah pake Mobilio RS yang terbaru Ataupun Brio yang terbaru Di alam pusen nya Udah LED dan dia udah retrack Kita cobain aja untuk retrack nya Coba kita lipat Nah itu deh temen temen Buka Yang tadinya Atau yang sebelumnya Itu kalo ngelipat spion Harus pake tangan ya Sekarang dia udah pake tombol Di dalam Sekali lagi Tuh Buka Mantap Kita lihat yang disebelah sana Yuk Nah yang disebelah sini juga Coba dilipat Enak kayak guys Buka Nah ini mobilio Innova Udah banyak banget Yang upgrade Spion retrack kayak gini ya Karena Innova juga ada yang Tipe G Yang dimana dia belum retrack Lampusen nya coba nyalain Nah itu dia LED temen temen Tuh LED ya Kalau yang lama kan dia belum Nah ini dia udah LED Nah sebelum kita masuk ke interior Kita mau liatin dulu Bagian bawah mesin nya Tampilannya kayak gini nih temen temen Jadi bagian mesin bawahnya ini Udah tercover dengan cover engine Nah cover engine nya ini Cover engine yang original Honda guys Dimana kalau original Honda Udah pasti Dia udah ada hitung-hitungannya Dari engineer Honda sendiri guys Atau dari insinyur Honda sendiri Jadi untuk mesin itu Udah pasti aman banget Oke Itu dia Masuk kita ke dalam interior sekarang Untuk di bagian interior Sebelum ke stir Kita mau liatin dulu tuh Tombol yang disana Itu kita ganti dengan yang Tipe RS ya temen temen Tombol spion nya Jadi dia itu udah ada Tombol retract Jadi dia bukan di custom Di dekat sini Ataupun di bawah sini Jadi dia emang Kita kasih yang original Tipe RS nya Lanjut ke bagian yang paling mewah Dari upgrade-an semuanya Yaitu stirnya Stirnya kita ganti dengan Yang karbon Khusus lingkarnya aja Tandinya Tapi setelah melihat nih Akhirnya owner dari mobil ini Memutuskan untuk meng-upgrade Yang di bagian panel Tombol ini guys Tuh Ininya juga diganti dengan yang karbon Dan untuk lingkar stirnya Udah pasti karbon Dan sudah kulit Nah ini karbonnya Karbon asli ya temen temen Bukan printing Ataupun bukan stiker Pemasangannya Udah pasti plug and play Karena kita pakai produk Original Honda Dan airbag nya juga aman Karena kita masih pakai yang lama Oke untuk tombol-tombol Nggak ada masalah Semuanya berfungsi dengan baik Normal Nggak ada yang dikurangin Dari fitur Mobinio ini Nah itu dia guys Beberapa proyek yang kita kerjakan Di Mobinio tip RS Bagi kalian yang punya Mobinio Tipe E Tipe RS Gen lama Atau gen pertama Masuk aja datang ke workshop kami Untuk meng-upgrade fitur-fitur Yang seperti saya sebutkan tadi Oke Jangan lupa subscribe youtube saya Dan jangan lupa juga Follow instagram saya Dan tiktok Oke Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton